Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji serta rasa syukur kita kepada Allah SWT Yang mana dari awal dan sampai hari ini Kita semua diberikan nikmat oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yaitu nikmat yang luar biasa Nikmat kesehatan bagi kita semua Sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini Dan dapat menyelesaikan kegiatan kita Itu yang patut kiranya kita syukuri Yang pertama-tama kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu yang hadir di sini Yang kedua yang kami hormati Bapak Kepala Desa Atau yang mewakili beliau Dan juga teman-teman seluruhnya Dari anggota Diklat Yang hadir di tempat kita semua Kami ingin menyampaikan kesan Bahwa hal-hal seperti ini Sangat kami dambakan Pak Terutama Di dalam Pengelolaan kelompok ini Hal-hal seperti ini Jauh-jauh hari Sangat kami dambakan sekali Dan hal itu Telah kita capai Dan telah terjadi Di tengah-tengah kita Telah terjadi Di Desa Tumbang Murun Maka harapan saya ke depan Bagaimana hal ini Bisa terus berjalan Artinya Seperti yang telah kami sampaikan Kepada teman-teman Hal-hal seperti ini Sangat mendukung kami Kami akui SDM kami sangat kurang Pak Untuk pembinaan kelompok ini Jadi kami Sangat membutuhkan bantuan Dan kami sangat bangga Ada pendamping kami Di Desa Tumbang Murun Yang akan selalu siap Berkoordinasi dengan kami Beliau sudah sampaikan Kepada kami juga Hal itu sangat membanggakan kami Karena harapan kami ke depan Apa yang kita lakukan hari ini Dapat bermanfaat Khususnya Bagi kelompok-kelompok Yang sudah Disahkan melalui SK Kepala Desa Pada umumnya Untuk masyarakat Desa Tumbang Murun Yang terakhir Kami ingin sampaikan Ungkapan seorang Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah Yaitu Pak Teras Narang Beliau sampaikan Kata beliau Amundia itah ewe hindai Amundia wayatu hampia hindai Kami artikan kebahasa Indonesia Pak Kalau tidak kita-kita ini Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Jadi kata-kata ini Selalu memotipasi saya Dan harapan saya ke depan Janganlah penutupan hari ini Apa namanya Membuat kita Apa namanya Harapan kami ke depan Penutupan ini adalah Menutup Semua Apa namanya Ketidak inginan kita Ingin membangun desa kita Ingin membangun desa kita Harapan kita penutupan ini Menutup keinginan-keinginan kita Yang tidak ingin membangun desa Jadi semua itu tertutup Dan yang terbuka adalah Keinginan-keinginan kita Untuk membangun desa Terutama untuk memajukan Kelompok-kelompok kita Harapan kita ke depan Seperti itu Dan doa saya yang terakhir Untuk bapak-bapak Bapak-bapak pendimbing kita Karena bapak-bapak Sudah berangkat Badi sana Dalam keadaan selamat Mudah-mudahan Kembalinya Bapak ke tempatnya Masing-masing Dalam keadaan selamat Dirindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirat Itu saja yang dapat Kami sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Kami akhiri Dengan Wa bilahi tawbib wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih